kembali lagi dengan saya Nedi Supriyadi salam bergas baik untuk teman-teman semua kita akan kembali lagi untuk mengabarkan informasi bantuan sosial terbaru yaitu untuk video kali ini kita akan membahas mengenai PKH PKH yang terbaru yaitu terkait dengan pencairannya yang kapan sih bagi kalian yang ingin tahu namun sebelum itu kalian silakan untuk dukung saya dengan klik subscribe channel ini sehingga nanti kalian setiap kali saya update informasi dan mengupdate video terbaru kalian bisa mendapatkan notifikasinya baiklah untuk informasi PKH apa sih yang ingin saya kabarkan silakan simak videonya berikut ini pancos PKH tahap 2 syair April 2022 untuk tujuh golongan berikut check nama penerima bantuan di link ini PR Depok Pansos PKH tahap 2 Sair April 2022 Untuk 7 golongan berikut ini Login Laman cek pansos.kemensos.co.id Cek penerima bantuan Hingga 3 juta Nah bagi kalian yang Kemarin-kemarin sudah mendapatkan Bantuan PKH ini Dan Siapa saja 7 golongan ini Silahkan Cek lagi Pansos PKH tahap 2 Telah mulai disalukan April 2022 Untuk 7 golongan yang telah Terdata sebagai keluarga Penerima manfaat di DTKS Kemensos Diketahui Jadwal pencairan PKH 2022 dilakukan dalam 4 tahap Yaitu tahap pertama pada Januari sampai Maret Tahap kedua Pada April hingga Juni Tahap ketiga pada Juli hingga September Dan tahap keempat pada Oktober Sampai Desember 2022 Nah nantinya PKH tahap 2 yang seharat April 2022 Akan disalurkan kepada 7 golongan berikut ini Siapa saja ke 7 golongan berikut ini Nah siapa ke 7 golongan tersebut Nah berikut 7 golongannya Yang pertama adalah ibu hamil Ibu hamil dengan syarat maksimal hamil kedua dalam keluarga PKH akan mendapatkan atau menerima uang 3 juta 3 juta rupiah Kemudian yang kedua Anak usia dini 0-6 tahun akan menerima bantuan 3 juta Selanjutnya yang ketiga yaitu bantuan 900 ribu Nah bantuan ini disalurkan kepada siswa SD atau sederajat dengan syarat maksimal 1 anak dalam 1 keluarga PKH Nah selanjutnya bantuan 1,5 juta dengan syarat maksimal 1 anak dalam 1 keluarga PKH akan diberikan kepada siswa SMP atau sederajat Selanjutnya bantuan 2 juta akan diberikan kepada siswa SMA atau sederajat dengan syarat maksimal 1 anak dalam 1 keluarga Nah selanjutnya bantuan sebesar 2,4 juta diberikan kepada lansia minimal usia 60 tahun Selanjutnya lagi yang terakhir yaitu bantuan 2,4 juta akan disalurkan kepadang disabilitas dengan syarat maksimal 1 orang dalam 1 keluarga PKH Masyarakat bisa cek nama penerima bantuan PKH yang cair April 2022 secara online lewat hp melalui cekbansos.kemensos.co.id Caranya ya kalian bisa buka hp kalian kemudian cek tadi ya halaman tadi kemudian cara cek namanya adalah yaitu siapkan dulu Yang pertama ini siapkan KTP kalian siapkan KTP kemudian yang kedua cekbansos.kemensos.co.id Nah setelah itu kalian silahkan setelah sudah dibuka linknya Masukkan data wilayah seperti provinsi, kabupaten, kesamatan, dan desa ataupun kelurahan sesuai dengan KTP kalian Selanjutnya masukkan nama lengkap sesuai KTP Ketik 8 huruf kode capta ya yang tertera pada bagian huruf kode ya isi capta dengan benar Kemudian jika kode tidak terbaca jelas silahkan klik ikon refresh capta untuk meminta kode huruf baru ya untuk Untuk mendapatkan kode baru Kemudian periksa kembali apakah datanya dimaksudkan sudah benar atau sesuai Dan selainnya jika sudah sesuai klik tombol cari data Sistem kemudian akan mencocokkan nama dan wilayah yang anda cari dengan data KPM Bantos PKH 2022 Yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!